Tara Jepang, mata sang kolonel terpaku. Berapa harga dirimu? Lebih murah? Gratis. Tapi Hongjo juga punya syarat. Itu untuk bisa memenangkan dia dengan minum alkohol. Ini membangkitkan keinginan kolonel untuk menang. Tapi dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak punya malu, dia bahkan mengatakan akan membuat peraturan. Yang aturan kolonel adalah Hongjo bertarung sendirian dengan sekelompok tentara Jepang. Atas perintah kolonel, tentara Jepang mulai minum dengan Hongjo satu persatu. Tak lama kemudian beberapa putaran anggur habis. Wajah Hongjo tidak merah, jantungnya tidak berdetak kencang. Baru pada saat itulah kolonel menyadari betapa tidak biasa wanita ini. Dan tentara Jepang mulai mabuk. Seiring waktu, semakin banyak tentara Jepang yang tidak bisa bertahan. Hanya tentara Jepang terakhir yang tersisa. Dan tentara Jepang ini bahkan tidak tahu bagaimana mengukur dirinya sendiri, meminta sebotol anggur. Kemudian keduanya membawa toples anggur untuk bertarung. Akibatnya, dia hanya menyesap dan jatuh. Hongjo menang, mulai mengejek pria Jepang yang lemah. Ini membuat kolonel sangat marah, memainkan lagu itu dengan hati-hati di sebelahnya. Dia tidak tahu ini akan membuatnya terbunuh. Setelah sang kolonel pergi, Hongjo meminta penyanyi itu untuk meminjam senar harpa. Ketika kolonel melintasi jembatan lengkung, Hongjo berbaju hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan ragu lagi. Hongjo mengeluarkan tali itu dan melilitkannya di leher sang kolonel. Kemudian dia menggantungkan nama kolonel di jembatan. Pada saat yang sama, Mu Yang, penjahat terbesar dalam film, pergi ke suatu tempat jauh di pegunungan dan hutan, ada sebuah kuil yang tersembunyi di sini. Ketika dia berpapasan dengan seorang biksu tua yang sudah duduk bermeditasi. Biksu tua itu berubah menjadi manusia biasa dan muncul. Biksu tua itu merasakan darah dan aura jahat pada Mu Yang. Kira dia datang ke kejahatan yang ditekan di kuil. Dia awalnya ingin meyakinkan Mu Yang untuk kembali. Di luar dugaan, Mu Yang ternyata keras kepala, sehingga sang guru pun marah. Hanya melihat biksu tua itu menurunkan tongkatnya. Lilin di sekitar tiba-tiba menyala. Saat kabut menghilang, sekelompok penjaga muncul. Wali ini tidak sederhana. Tubuh tak terlihat, kebal terhadap serangan fisik. Tapi itu bisa melakukan serangan fisik. Tapi meski begitu, tidak sulit. Penjaga di sekitarnya segera mulai terbakar. Bahkan biksu tua tidak terkecuali. Setelah Wali menghilang, Mu Yang memeluk seorang gadis yang ditutup matanya dari dalam keluar. Mu Yang menempatkannya di gerbang Biu Duyenkak. Minta dia untuk menunjukkan Li Yeon matanya. Melihatnya tidak merespon, Mu Yang bertanya apa yang diinginkannya. Tanpa diduga, gadis itu hanya menginginkan bel di tangannya. Mu Yang memberikan bel padanya dan melepas penutup matanya. Gadis kecil yang memegang bel pergi ke Diu Duyenkak. Ketika dia sampai di pintu kamar Li Yeon, dia tertawa aneh. Li Yeon sedang tidur dan tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Lihatlah aku. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengingkari janjimu? Kenapa? Dia yakin itu bukan mimpi. Tapi dia tidak bisa menemukan jejak gadis itu. Dalam hatinya tahu bahwa, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia masih belum tahu apa konsekuensinya. Keesokan harinya saat Li Yeon sedang makan bersama Lirang, pelayan itu tiba-tiba datang untuk mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu denganmu. Li Yeon tiba di tempat sesuai janji temu, dan bertemu Hongjo di sana sebagai hasilnya. Tepat saat Li Yeon sedang berjalan menuju Hongjo, tiba-tiba sesuatu terjadi. Li Yeon tiba-tiba melihat kegelapan di depan matanya. Hongjo juga kaget, entah ada apa dengan gebetannya. Tepat ketika Hongjo hendak membantunya, Mu Yang muncul di belakang Li Yeon, dan menikam Li Yeon dengan pedang namun dihentikan oleh Hongjo. Setelah itu, Mu Yang mengarahkan pedangnya ke arah Li Yeon, dan Hongjo menaruh pedangnya di leher Mu Yang. Setelah itu, Li Yeon dibawa kembali ke Diu Duyengkak. Setelah Xinjo memeriksanya, disimpulkan bahwa Li Yeon buta. Yang juga disadari Li Yeon adalah apa yang dia lakukan tadi malam. Saat ini, dia ada di rumah Mu Yang. Ketika dia melepas penutup matanya, Mu Yang bahkan tidak bisa menatap matanya. Hongjo ada di sini sekarang. Ketika dia tahu dia adalah Sae Tani, monster yang diciptakan oleh penyihir jahat. Hongjo menyalahkan Mu Yang karena melepaskan monster itu. Pantas saja Mu Yang tidak peduli. Karena selama dia bisa membuat Li Yeon menderita, dia puas. Hongjo menganggap Mu Yang sangat keras kepala. Ayo kembali dan temui Li Yeon dulu. Tapi jangan katakan yang sebenarnya pada Li Yeon. Ingin mengambil kesempatan untuk merasuki Li Yeon. Mengatakan kata itu. Aku bisa berada di sisi yang sama denganmu. Jika tidak, aku bisa menjadi musuh yang lebih mengerikan daripada siapapun. Sial, lepaskan aku, jawab aku, kamu milikku. Mengapa kamu melakukan itu? Karena aku menyukaimu. Setelah itu, dia ingin mencium Li Yeon secara paksa, tetapi dia mendorongnya kembali. Salah. Kamu hanya ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika tidak memilikinya, kamu tak berkomitmen. Tapi Hongjo hanya peduli dengan jawaban Li Yeon. Ketika Li Yeon dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati pasangannya. Hongjo tidak marah kali ini, tapi dia memiliki ekspresi tenang yang menakutkan di wajahnya. Karena dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan merobohkannya. Mengirim berita ke monster di ibu kota. Li Yeon buta. Keesokan harinya, Hongjo langsung mengatur penutupan Diyu Duyengkak. Dan beri pelayan waktu istirahat yang lama. Saat ini, Li Yeon adalah satu-satunya di Diyu Duyengkak. Saat ini, dia menemukan bahwa Taiko telah kehabisan air. Jadi dia keluar dan memanggil seseorang untuk menambahkan air. Setelah berteriak untuk waktu yang lama, suara aneh bergema. Pria yang mengaku sebagai penjaga api. Pelayan sudah pergi ke kamar mandi. Jadi Li Yeon mengulurkan tangan dan membiarkan orang itu mendukungnya. Li Yeon merasa ada yang tidak beres. Karena tangan pria ini kapalan karena menggunakan pedang untuk waktu yang lama. Tanpa menunggu orang itu bereaksi, dia langsung menebas. Li Yeon juga mendengar orang-orang di sekitar. Dengan pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun. Dan pendengaran tajam rubah berekor sembilan. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dengan matanya, dia masih membunuh di mana-mana. Sementara itu, Li Rang dan Shin Jo sedang menyiapkan formasi sihir. Saat waktu mendekati jam 12, Li Rang berdiri di dalam lingkaran. Saat waktu menunjukkan pukul 12, Li Rang mulai membakar rambut Li Yeon. Taburkan anggur di semua sisi, lalu ambil nasi dan masukkan ke mulutnya. Tiba-tiba ada guntur dan kilat. Li Rang mengambil palu dan mulai mengukul tas rambut Li Yeon. Akibatnya, ia mulai mengalami mimisan. Li Yeon di sisi lain masih berjuang sangat keras. Jadi Hong Jo memerintahkan bawahannya. Melemahkan pendengaran Li Yeon dengan musik. Ketika musik dimainkan, kemampuan posisi Li Yeon juga menghilang. Sekarang Li Yeon hanya bisa menebas. Tak lama kemudian dia terluka. Ketika dia melarikan diri, dia menabrak pilar batu. Youkai mengambil kesempatan untuk memotong Li Yeon. Li Yeon kebetulan duduk di tangga. Setelah itu, Li Yeon menggores batu dengan pedang, menyentuh arsitektur sekitarnya. Mulai bernostalgia tentang tata letak arsitektural di Uduyenkak ini. Karena tiang lampu terputus. Lampu di Uduyenkak juga mati karena korsleting listrik. Sekarang Youkai tidak bisa melihat apapun. Dan Li Yeon memulai waktu untuk berurusan dengan mereka. Hongjo melihat tidak ada lagi yang menarik dan pergi. Secara acak bertemu Mu Yang di luar. Dia terkejut bahwa Hongjo tidak peduli dengan Li Yeon. Dia juga mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama, Li Yeon terkejut saat hidungnya mengeluarkan darah. Dia buru-buru mulai berjalan di sepanjang rute yang telah disiapkan. Dan ikuti petunjuknya, jangan melihat ke belakang. Selama masa stres ini, bawahan Li Yeon tiba-tiba muncul. Dia masih ingin hantarnya untuk sementara waktu. Saat ini, Li Yeon tidak dapat membuka mulut untuk berbicara. Tapi bawahan bodoh ini tidak mau berhenti. Li Rang melambaikan tangannya untuk menyuruhnya pergi. Pada akhirnya, dia mengira Li Rang membencinya. Dia juga menyalahkan Li Rang karena tidak mengatakan apa-apa. Li Rang hanya bisa membuatnya pingsan. Kemudian lanjutkan ke Diu Duyen Kak. Tepat ketika Li Rang hendak memasuki pavilion Diu Duyen. Lalu tiba-tiba jatuh, dan jarum perak tertancap di leher. Shinjo berbalik dan melihat noda darah di kain itu. Dia tahu upacara itu sukses. Namun, dia tiba-tiba tertusuk jarum perak dan kehilangan kesadaran. Dan pemilik jarum perak itu adalah Mu Yang. Dia ingin Li Yeon tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Saat ini, Li Yeon berada di Diu Duyen Kak. Pergi kemana-mana untuk memanggil Li Rang dan asistennya. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat. Dia menarik anak panah itu dari pohon. Dia merasakan arloji saku lirang. Dan sapu tangan Shinjo tergantung di atasnya. Kemudian dia menyentuh secari kertas. Tidak bisa melihat isi kertas tersebut membuat Li Yeon sangat gugup. Jadi dia keluar dari pavilion Diu Duyen dan mulai memanggil semua orang. Tiba-tiba sebuah tangan kecil menariknya. Li Yeon menyentuh kepalanya dan tahu itu adalah seorang anak di sisi lain. Minta saja gadis itu untuk membantu membaca konten di kertas. Berkat itu, dia tahu bahwa Li Rang dan Shinjo dalam bahaya. Jika ingin menyelamatkan mereka, pergilah ke biara di Dong Lok. Dan harus dalam waktu satu jam. Jadi Li Yeon memintanya untuk membantunya. Gadis itu tidak membuang kata-kata. Biarkan Li Yeon menggendongku dan menunjukkan jalannya. Saat ini Li Rang dan Shinjo diikat di dalam sumur. Keduanya mencoba melepaskan tali tapi hampir tenggelam. Li Yeon di sisi lain mengikuti instruksinya dan datang ke sini juga. Li Yeon tersandung sepanjang jalan. Akhirnya mendengar langkah kaki orang lain. Li Yeon menghindari panah pertama mu yang. Setelah itu, semakin banyak anak panah yang datang. Mu yang sengaja menggoda Li Yeon. Menyakitinya di seluruh. Akhirnya, sebuah anak panah menembus kaki Li Yeon. Li Yeon mendengar pria itu datang di depannya. Melemparkan belati ke arah pria itu. Kemudian memohon kepada orang itu untuk membiarkan Li Rang dan Shinjo pergi. Mu yang mengangkat pedangnya dan hendak menebas Li Yeon. Saat ini, Li Yeon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menggunakan kemampuan penyerapan petir pedang pendek itu sendiri. Menyebabkan Mu yang tersambar petir. Kemudian dia melanjutkan mencari dua lainnya. Saat ini, keduanya terus-menerus menggosok tali. Akhirnya memotongnya. Tidak pernah berpikir bahwa hanya Shinjo yang lolos. Dan tali di tangan Li Rang masih tergantung di batu. Baru sekarang Li Rang menyadarinya. Jika mereka terus seperti ini, berdua akan mati. Dia hanya menyelam ke dalam air sambil mendorong Shinjo. Terima kasih.